Ender Chess adalah barang yang sudah ada cukup lama di Minecraft Tapi, apa kelebihan Ender Chess dibandingkan dengan Chess biasa? Oke, jadi di video ini kita akan membahas apa fungsi Ender Chess Karena, ya, barang ini sudah ada cukup lama di Minecraft Tapi, masih banyak orang yang belum tau fungsinya apa Oh iya, dan untuk part kedua dari episode Mainlux SMP yang sebelumnya Itu ditunda dulu karena servernya itu lagi ada update Jadi, oke Nikmati saja video ini Yang pertama adalah kita harus mengetahui crafting resepi dari Ender Chess Jadi, Ender Chess dibuat dengan 8 obsidian seperti ini Dan, di tengahnya diletakkan Eye of Ender Lalu, kita akan membahas apa saja fungsi Ender Chess Jadi, fungsi yang pertama adalah Ender Chess digunakan untuk menyimpan barang Tapi, bukan seperti Chess biasa Karena, ketika player lain membuka Ender Chess yang di dalamnya ada barang yang kita sudah simpan Mereka tidak akan melihat barang tersebut Yang kedua adalah Ender Chess selalu terhubung Jadi, misalnya kita menyimpan barang di Ender Chess yang ini Di Ender Chess lainnya akan muncul barang yang sama Fungsi yang ketiga adalah Ketika kita menghancurkan Ender Chess Barang yang ada di dalam Ender Chess itu tidak akan keluar Melainkan, barang yang ada di dalam Ender Chess masih akan tersimpan di dalam Ender Chess tersebut Dan juga, kalau kita mau menghancurkan Ender Chess Kita perlu Enchantment Silk Touch Kalau tidak, itu hanya akan ngedrop obsidian Dan yang terakhir adalah Ender Chess tidak bisa diledakkan oleh TNT Oke, jadi itu tadi beberapa fakta tentang Ender Chess Kalau apa yang aku sampaikan hari ini Dirasa bermanfaat Tolong berikan like kepada video ini Dan ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Dan ya, bye